Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hobi kelinci Oke guys, kali ini saya akan memberikan tema yang kebanyakan orang tidak percaya ya tentang kandang hobi kelinci membersihkan kotoran bawah itu 5 bulan sekali Kali ini saya buktikan ya mumpung ada kejadian ini Nah, ini ya Ini kotoran sudah amblek ya Amblek itu artinya sudah copot Copot sendiri Nah, maaf ya ini kalau jorok Tapi ini saya buat membuktikan kalau kandang saya itu membersihkannya 5 bulan sekali Nah, ini kan saya kerja jadi tidak sempat bersihkan Ini sampai tumbang ya Kawatnya copot Nah, bisa dilihat numpuk seperti ini ya Ini ngepergi kandang yang bawah Tuh, tapi ini tidak masalah Karena besok saya bersihkan Cuma kali ini saya membuktikan ya Tuh, sampai numpuk seperti ini Ini sudah bagus untuk buat pupuk ya Pupuk di sawah Nah, bisa dicek ya Maaf ini ya, maaf sekali Kalau jorok ya Cuma saya ingin membuktikan Teman-teman Kalau kandang saya ini memang 5 bulan sekali saya membersihkan Ini sampai roboh ya Saya pulang kerja ini roboh Asli ya, roboh sendiri Tidak saya robohkan Ini roboh Nah, ini saya kawat sini ya kan Tahu ini Saya kawat antara ini sama ini Sudah putus karena berat Ya, ini bisa dilihat ya Tuh, kotorannya sudah Ada yang kering Sampai kotorannya kering Ini buat pupuk langsung bagus ya guys Karena ini sudah lembut Yang bawah sendiri Nah, maaf ya Ini sudah lembut sekali Nah, ini ya Untuk bukti kandang saya Membersihkan 5 bulan sekali Tapi kelincinya sehat Tuh Ucamkan itu ya Maksud saya ini Ini bukti Kalau tenaga kelinci itu mudah Jadi Kesehatan dari segi kesehatan itu Bisa dicegah ya Daripada mengobati Intinya kemarin sudah saya share Obat-obatan yang Bermanfaat sekali Untuk ternak kelinci Ini kandang saya Saya bersihkan seperti ini Kelinci sehat-sehat Tanpa skabies Tanpa Penyakit-penyakit lainnya Alhamdulillah Kematian Jarang Ya, maksudnya jarang Pasti ada ya Kalau kelinci ternak itu Kematian ada Tapi tidak sering Jarang sekali Satu bulan Dua bulan Mungkin belum ada Nah, kelinci saya Alhamdulillah Sehat-sehat semua Kemarin sudah saya share ya Untuk Obat-obatannya Ini ya Saya cuma Sedia obat ini Untuk mencegah Skabies Wormat Dan Diskan Sudah Sudah Saya jelaskan semuanya Disini saya share Video kali ini Saya buktikan Yang tidak percaya ya Karena saya Mersihkannya 5 bulan sekali Nah Jika posisi Kandang masih Tidak ambruk ya Seperti ini guys Saya jelaskan Ini plastik ya Ini plastik Kemudian Yang pertama Itu Seperti ini ya Nah Ini Ini namanya Kalau di tempat saya Kebo ya Kebo Karung Nah Ini yang pertama Kemudian yang kedua Plastik yang tebal ya Plastik Yang biasanya Buat tutup-tutup Seperti ini Saya buat ini Jujur ya guys Ini sudah Kurang lebih 2 tahun setengah 3 tahunan Tapi awet Tetap awet Tuh Nah Ini ya guys Dan Yang perlu digarisbawahi Kandang saya Tidak bau Tuh Bisa dibuktikan Yang teman-teman Sudah kesini Membuktikan Bisa komentar Misal lihat Video ini ya Nah Cukup saya sempat Ini Diskan Tapi harus Di komah Nah itu guys ya Disemprot di kandangnya Dan Kena pakan Kena Minum Tidak masalah Seperti ini ya Bentuknya Nah Berbusa Kemudian Bisa disemprotkan Karena seperti ini Kalau di kotorannya Di bawahnya Alhasil Kandangnya Tidak bau Atau pesing Tuh Nah ini aplikasinya Sedangkan Wormat dan Skabias Ini Untuk penambahan Napsu makan Jika Kelincinya Tidak Mokok makan Ataupun Napsu makannya Berkurang Pakai Wormat Kalau Skabias ini Mencegah Skabias ya Bisa dicek Kelinci saya Sudah saya share Kemarin ya Video Saya buktikan Satu persatu Kelinci saya Tidak ada yang Skabias Itu ya Karena sudah saya cegah Untuk Obat Skabias ini Ya Obat ini ya Hanya obat ini Yang bisa mencegah Skabias Ampu sekali Jika Benci Kena kudik Parah Cukup Beberapa jam Sudah bisa Diprotoli Rontok Buktikan sendiri Nanti saya Kasih link Di komentar Sopi Dan nomor hp Bisa Order Tiga obat ini Sangat bermanfaat sekali Bisa dicek Kesini ya Kandang saya Ini padahal Pagi Saya tinggal kerja Pulang Kadang malam Seperti ini Malam Nah itu Pas kesempatan ini Ambruk ya Pas tempat Kotoran ini Ambruk Saya buktikan Buat Teman-teman yang Tidak percaya Kalau Kandang saya ini Bersihkan Lima bulan sekali Yang bawah Apalagi ini lebih ya Karena Yang bawah ini Saya keruk Bawah ini Saya keruk Dalam Kotorannya Otomatis Langsung ke tanah Sampai menumpuk Itu Yang bawah Malah lebih Lima bulan Itu Saya buat Simple Untuk tenak Kelinci Tuh Daun pisang Yang Kuning Tetap Lahap Sangat suka Sekali Karena Kelincinya Sehat Sehat Itu guys Untuk tema Kali ini Kandang Hobi Kelinci Bersihkan Lima bulan Sekali Kelincinya Sehat Sehat Ini guys Tipsnya Yaitu Obat Obat Mantap Oke Terima kasih Sudah Mampir Semoga Bermanfaat Dan Buat Yang Bukan Percaya Semoga Jadi Percaya Untuk Kandang Saya Yang Bersihkannya Lima bulan Sekali Karena Banyak Sekali Yang Bila Kandang Saya Orang Kandang Saya Bersihkan Dua Sekali Kelinci Banyak Yang Sakit Seperti Skabies Kemudian Pilek Kok Kandang Hobi Kelinci Lima Bulan Sekali Nah Itu Makan Dari Itu Saya Buktikan Disini Sampai Ambrel Ten Kuncinya Juga Obat Batan Tiga Terima Kasih Sudah Hampir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hobi Kelinci